Maka Nabi Ibrahim minta, ya Allah tolong, aku khawatir kaget begitu aku meninggal yang dikenang-kenang nih yang gak bagus-bagus. Nah Nabi minta, Nabi minta supaya yang dikenang oleh umat manusia setelah beliau meninggal adalah kenangan-kenangan mbak. Baik, maka akhirnya apa? Allah wujudkan, Allah wujudkan cerita baik tadi dengan adonyo kita umat Nabi Muhammad selalu mengenang jasa Nabi Ibrahim sampai-sampai jasa tersebut. Kita ingat nama beliau di setiap kita, so. Di sholat dakati Nabi Muhammad. Ma'asyirul hadirin, ma'asyirul hadirun yang insyaAllah selalu kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan penjagaan pandangan dari Allah SWT. Alhamdulillah kembali di hari Kamis yang penuh barokah. Kita diberikan kenikmatan dari Allah SWT untuk duduk, untuk hadir di majlis ta'lim Nulkairiyah. Yang di sini, kita insyaAllah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang mana dengan ilmu yang akan kita dapatkan ini? Menjadi bekal untuk kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di pelajaran-pelajaran sebelumnya, Kita masih membahas tentang rukun-rukun sholat. Yang di pelajaran terakhir, yang kita pelajari adalah masalah sujud. Maka siang hari ini, kita lanjut di dalam pembahasan tentang rukun sholat, yaitu Al-Julus Bainas Sajdatain. Apa artinya, termasuk daripada rukun sholat, sesuatu yang wajib untuk dikerjakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Baik sholat yang kita lakukan itu sholat wajib atau sholat sunnah. Baik kita sholat yang kita lakukan itu secara berjamaah, kita jadi imam ataupun jadi makmum. Atau kita sholatnya tidak berjamaah alias sholat munfarid, sholat dewe, dewean. Maka rukun sholat ini wajib untuk dilakukan. Nak sholatnya wajib, nak sholatnya sunnah, nak sholatnya jamaah, nak dewean, ini rukun wajib dilakukan. Yang mana salah satu daripada rukun sholat adalah Al-Julus, yaitu duduk Bainas Sajdatain. Di antara dua sujud, jadi ini rukun. Setelah kita sujud yang pertama, sebelum kita melakukan sujud yang kedua, maka antara dua sujud ini diselah-selahi oleh duduk di antara dua sujud. Yang sudah kita tahu kemarin, seluruh rukun sholat di dalam satu rukun sholat itu jumlahnya sekali. Kita tegak maco fatihah dalam satu rukun sholat sekali. Kemudian kita ruku dalam satu rukun sholat sekali. Kita ikhtidal dalam satu rukun sholat juga sekali. Kecuali sujud. Kalau sujud dalam satu rukun sholat kita lakukan dua kali. Dua kali. Dua kali. Nah, di antara sujud yang dua kali ini, ada rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, sholatnya tidak salah. Yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini, Pertama yang perlu kita ketahui, Mak mano caro duduknya. Kalau pembahasan mak mano caro duduknya, Maka duduknya itu bebas. Ida katik kewajiban. Yang penting adalah duduk. Duduk. Yang penting duduk. Nak duduknya pangsilo. Nak duduknya selonjoran. Nak duduknya misalnya, Maki tashahud ah? Akhir. Atau maki tashahud aw? Awal. Boleh kalau. Atau dia model duduknya, Dua-dua telapak kakinya ditegak ke? Terbayang tak? Telapak kaki ditegak. Telapak. Ya kan? Telapaknya dikenceng ke? Dua-duanya. Boleh laju lah. Atau model duduk rodat. Duduk rodat. Duduk rodat itu kaki telapak kaki kanan, Nimpo telapak kaki kiki? Boleh. Atau dua-dua kakinak ditelungkup kenyong. Laju lah loh. Yang penting tuh? Duduk. Jangan bejongkok. Jongkok deh. Kalau jongkok memang ceritanya kan? Jadi yang penting tuh? Duduk. Jadi duduknya tuh yang wajib. Nah wajib duduknya, Cagonya omak-omakno? Idak kati kewajiban. Tapi, Kalau kita nak melo sunnah yang diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, Maka duduk di antara dua sujud, Itu duduknya adalah duduk iftiroj. Duduk iftiroj. Sama seperti duduk tashahud awal. Nah ini. Nah kemudian, Setelah kita duduk di antara dua sujud, Yang mana disunnahkan idak wajib. Duduknya tuh wajib. Tapi caro duduknya, Dak kati wak? Disunnahkan caro duduknya itu, Coro duduk iftiroj. Telapak kaki kanan ditegak ke, Dan boyok kita nudui telapak kaki ke kiri. Nah kemudian, Hati-hati ibu-ibu, Jangan sampai telapak kakinya tuh terjingok. Kecuali kalau kita pakai kaos kaki, Kaos kakinya juga jangan yang bolong. Nah inilah, Tidak apa pusat aku salat pakai kaos kaki. Bolong, sama ya bohong. Ya hati-hati pas duduk, Kemudian pas sujud, Banyak nian kejadian, Ibu-ibu tersingkep daripada mengkenonya. Daripada telekungnya. Tidak lemak, Nyebut mengkut, Memu-kena. Singkuh mulut. Memu-kena. Eh telekung atau meng, Mengkeno. Mengkeno. Telekung. Kalau anak nyebut mengkeno, Berejo kamu. Kamu nangin juga telekung, Lajulah. Kalau bahasa anak, Meng, Mengkeno. Kalau salah, Berejo lah. Kalau benar, Alham. Penyebutannya baik. Iya kan? Mengkeno. Galak terbuka. Galak terbuka. Terbuka. Pas sujud, Tersingkep. Pas sujud, Terjingok entiknya baik. Entiknya terjingok, Padahal entiknya itu bagian daripada Aorat. Batal sholatnya. Nah hati-hati. Pas duduk di antara dua sujud, Juga sering. Sering terjingok daripada telapak, Kaki. Hati-hati. Walaupun sedikit yang kejingokan, Maka itu bisa membuat sholatnya. Ibu-ibu jadi bah? Jadi batal. Batal itu artinya? Idaksah. Kalau idaksah artinya? Wajib ngulang dari au. Awal. Wuduknya batal tak? Idaksah. Kalau sholatnya tadi itu terbuka, Aoratnya wuduknya batal tak? Idaksah. Hei. Idaksah. Ada wong. Sholat. Aoratnya terbuka. Kejingok antiknya. Mengkenonya terbuka. Kejingok antiknya. Batal tak sholatnya? Adak. Wong lagi sujud. Wong. Wong. Lagi sujud. Tejingok mengkenonya tersingkep. Tejingok antiknya. Batal tak sholatnya? Batal. Idaksah. Batal tak? Batal. Batal. Karena terbuka aurat. Ini cerita kan dia tidak pakai kos kaki kan? Tidak pakai kos kaki. Nah. Sholatnya batal. Sholatnya idaksah. Artinya wajib ngulang dari awal. Wodohnya ngulang gak? Tidak. Sholatnya batal. Sholatnya idaksah. Gara-gara. Gara-gara. Kejingokan antik. Ya antik ini contoh baik. Ustaz kalau bukan antik jengokan jempol. Nah sama baik. Kan contoh. Eh contoh. Nah. Itu buka. Kemudian idaksah. Wajib ngulang dari awal? Kalau dia ngulang dari awal. Wodohnya ngulang gak? Tidak. Kenapa idak? Nah sholatnya batal. Karena. Karena wodohnya idak bak? Tidak batal. Nah ini nyelas kebaik. Ya nama gak? Iya. Ini cerita kan kelakai. Kalau idak diulang-ulangi. Gala-lalu lupa. Figihni ilmula. Figihni ilmula. Lamo. Sangking lamunya. Gala-lalu lupa. Kelamuan. Namu ya kan? Sudah. Nah duduknya tadi duduk iftirosh. Hati-hati. Jangan sampai kejingokan daripada bagian aurat. Itu sunnah duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu seperti duduk tersyahut awal. Kemudian posisi telapak tangan. Dua-dua telapak tangan kita. Kalau duduk di antara dua sujud. Posisinya. Ujung jari ada di tepi daripada kedua lutut itu. Nah ini kan. Nah setelah pas di situ. Maka disunnahkan. Idak wajib. Disun. Disunnahkan. Idak wajib. Apa kita sunnah? Untuk membaca doa duduk antara dua sujud. Doa. Doa itu disunnahkan. Ustaz aku tidak baca doa. Boleh? Tak boleh. Kalau tidak berdoa. Tak jualah. Dia duduk lah. Baca mangsa. Yang penting duduk. Kalau dia tidak duduk tidak boleh. Misalnya. Dia tidak duduk. Ustaz aku ini males nak duduk. Jadi pas sujud itu. Pas sujud. Kemudian dia ngangkat palak dikit. Nyut. Ngangkat palak dikit. Ngintik. Kemudian dia sujud lagi. Tak sah. Eh harus duduk. Harus duduk. Kecuali kalau ada ibu-ibu yang sakit bokong. Sakit pinggang. Tak baca dia duduk. Nah. Ya Allah. Alang kesaranya. Jadi dia kalau sujud itu. Dari sujud. Eh. Masya Allah. Yang kuapul yuk. Nah. Jadi dia kalau nak duduk. Eh. Allah. Nah. Duduknya model main lah. Ida baca lagi. Ini lotutnya kalau ditekuk ke. Bukan sakit terjerau. Eh. Ahau. Adu kan. Adu apa. Bebernya sakit. Nah. Kalau sakit. Kalau sakit. Ida masalah. Namunnya sakit. Ida boleh. Jadi. Allah. Kalau sakit. Atau duduk ada yang model main. Ini. Ida ditempek ini. Bokongnya. Model main. Tak bapa sakit. Eh. Tak bapa. Tapi kalau yang sehat. Maka wajib duduk. Dan duduknya sunnah. Duduk tahiyat aw. Awal. Duduk iftiros. Maca doa. Robi gfili warhamni. Wajib tak maca doa? Nah. Sunnah. Wajib tak maca doa? Nah. Wajib tak? Cuka. Yakin? Ida wajib alias sunnah. Kalau dionyo idak berdoa. Idak masalah. Idak masalah. Naam. Naam. Kemudian. Kemudian disini. Apa namunyo? Setelah kita sujud. Yang pertama. Nak duduk. Maka jangan lupa baca takbir. Allahu Akbar. Itu takbir sunnah. Disebut dengan takbir. Pindah. Dari rukun satu ke rukun yang lain. Bahasa Arab pindah. Inti. Inti kol. Inti kol. Jadi pindah. Allahu Akbar. Sudah duduk. Robi gfili warhamni. Wajiburni. Wazukni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'ani. Nah sudah. Maco doa itu sunnah. Kalau dionyo idak maco doa. Idak masalah. Yang penting tumak. Tumak nina. Jadi Allahu Akbar. Duduk dengan satu letik. Allahu Akbar. Idak maco doa. Idak masalah. Setelah dia maco doa. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'an. Wa'fu'ani. Allahu Akbar. Dia balik lagi ke sujud. Dari duduk balik ke sujud. Maco takbir itu sunnah. Ketika sujud. Sama hukumnya. Yang sudah kita bahas kemarin. Apa? Seperti sujud yang pertama. Nah kemudian. Dengan sujud yang kedua. Selesailah satu roka. Satu rokaan. Jadi satu rokaan itu. Patokan satu rokaan. Dengan selesainya. Daripada sujud yang ke. Yang kedua. Lalu. Kalau dionyo itu nak tegak. Sebelum dia tegak. Disunahkan untuk duduk istirahat. Kalau dionyo nak tegak. Nak tegak kemana. Nak tegak ngelanjutkan rokaan selanjutnya. Kalau nak tegak. Dari rokaan pertama. Nak nuju rokaan kedua. Atau rokaan ketiga. Nak lanjut ke. Empat. Jadi. Rokaan. Pertama selesai. Nak tegak ke rokaan yang ke. Kedua. Atau rokaan tiga selesai. Nak lanjut rokaan ke. Empat. Maka sebelum dionyo tegak. Disunahkan untuk duduk istirahat. Apa artinya duduk istirahat ustad? Arti duduk istirahat. Adalah duduk yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Sebelum kita tegak. Melanjutkan rokaan. Kita leren dulu. Kita istirahat dulu. Duduk istirahat mak mano. Duduk istirahat itu. Seperti duduk antara dua sujud. Tapi tidak usah berbacauan. Juga jangan lama. Jangan lama-lama. Kaget lama-lama. Nyangko ini tersyahut puluk kaget. Jadi. Begitu kita sujud yang kedua selesai. Dari rokaan pertama. Nak ke rokaan kedua. Kita takbir. Allah. Nah sambil duduk. Allahu Akbar. Jadi jangan lama-lama. Sebelum tegak. Duduk dulu. Duduk dulu. Jadi boleh. Boleh. Dari sujud. Langsung tegak. Masih gagah. Masih gagah. Langsung tegak. Tidak masalah. Cuma walaupun gagah. Dia disunahkan untuk duduk dulu. Duduk dulu. Namun duduknya duduk istirahat. Duduk istirahat itu apa Ustaz? Duduk sama seperti tersyahut awal. Nah cuma bedanya. Dia pakai baca. Bacaan. Kira-kira tergambar. Yang di tengah tergambar tidak duduk istirahat? Yang di tengah tergambar tidak? Tergambar. Mana gambarnya? Di awang-awang. Yang di belakang tergambar tidak duduk istirahat? Tergambar. Yang di mana namanya? Di samping tergambar tidak? Yang di samping ini? Samping tergambar. Nah. Duduk istirahat. Kapan disunahkan duduk istirahat? Dari rokaat pertama nak berangkat ke dua. Atau rokaat ketiga nak berangkat ke empat. Kalau rokaat kedua nak ketiga. Tidak kati istirahat. Kenapa? Karno adotahiyad awal. Seperti itu. Nah kemudian. Setelah duduk di antara dua sujud. Nah ini adalah rukun kan. Maka rukun selanjutnya adalah tasyahud akhir. Nah ini kan kita sudah bahas pertamu niat. Yang kedua takbiratul ikhram. Kemudian yang kita bahas sudah masalah macofa fatihah. Kemudian tegak. Kita membahas tegak dalam sholat itu wajib. Baik sholatnya wajib atau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Eh sholat wajib. Wajib tegak. Kemudian rukun. Kemudian ikhtidal. Kemudian sujud dua kali. Lalu duduk di antara dua sujud. Nah kemudian termasuk daripada rukun. Adalah tahiyad akhir. Kalau tahiyad awal tidak wajib. Nah yang wajib itu tahiyad akhir. Satu wajib duduk. Jadi duduk tahiyad awal tua wajib. Baik sholatnya wajib atau sholat sunnah. Yang kedua. Tahiyad akhir itu wajibnya bebacauan. Jadi tidak cukup duduk. Beda sama duduk di antara dua sujud tadi. Kalau duduk di antara dua sujud. Duduknya itu yang wajib. Bacauannya sunnah. Nah kalau tahiyad akhir. Duduknya wajib. Bacauannya cukup wajib. Baik sholatnya sholat wajib. Atau sholat sunnah. Ini ada sholat sunnah. Duduk tahiyad akhir. Duduk dia duduk iftirosh. Duduk seperti tahiyad akhir. Cuma tidak berbacauan. Tidak sah sholatnya. Ustaz kan cuma bacauan juga. Iya. Beda sama robbing firli warhamni wajib ini. Beda. Kalau robbing firli warhamni itu. Bacauannya sunnah. Duduknya wajib. Tapi kalau tahiyad akhir. Maka duduk dan bacauannya. Sama-sama wajib. Tidak boleh ditinggal. Nak dia sholatnya wajib. Nak dia sholatnya sunnah. Nak dia jadi imam. Nak dia jadi makmum. Atau sholat dewean. Wajib dia duduk. Dan wajib dia maco. Tidak boleh. Misalnya kita makmum. Di belakang imam. Tidak apa-apa. Aku sudah usah berbacauan. Biarlah imam yang maco. Tidak sah sholat makmum. Tidak sah. Meskipun berjamaah. Tidak sah. Tidak apa-apa. Tidak sah ustaz. Yang penting dapat pahalo berjamaah. Mana boleh. Kalau tidak sah. Artinya kita itu tidak. Tidak sholat. Jangan macam-macam. Allahu Akbar. Jadi makmum. Fatehah tidak maco. Apa-apa tidak maco. Ada imam. Buat apa? Nak berbacauan. Nah mana boleh. Ida sah. Saya tidak apa-apa ustaz. Kan dapat pahalo berjamaah juga. Pahalo itu kalau ibadahnya ada. Kalau ibadahnya tidak ada. Atau tidak sah. Maka tidak dapat pahalo. Carilah di India sana pahalo. Sudah kata. Nah ini hati-hati. Maka ingat ke? Ini yang ingat ke? Kalau kita duduk. Tasyahut akhir. Bacauannya itu. Bacauan wa? Wajib. Maka. Maka ini. Ini perlu. Jangan lupa. Kalau kita sudah tahu. Bahwa bacauan. Yang nak kita baca itu. Adalah bacauan wajib. Maka itu disebut dengan rukun. 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 Anak ulangi. Kalau kita sudah tahu. Bahwasannya bacaan yang akan kita baca. Adalah bacaan yang wajib untuk dibaca. Maka itu disebut dengan rukun. 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 Sekali lagi. Mekiru. Mekiru ya. Mekiru. Mekiru. Itu disebut dengan rukun. Sudah salah. Masa disebut lagi. Rukun. Khauli. Rukun. Rukun. Khauli. Rukun. Khauli kan. Satu. Takbir. Ratul. Ihrum. Rukun. Khauli. Dua. Membaca. Fatiha. Rukun. Khauli. Tiga. Tahian akhir Di dalam tahian akhir Itu ada bacaan yang wajib untuk kita baca Apa dia? At-ta'iyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah Bacoannya tadi Kalau kita tahu itu adalah rukun kawli Maka hukumnya sama seperti kita maco surat fatihah Apa dia Ustaz? Satu Kalau kita maco surat fatihah Kita wajib nengel Tidak boleh besi-besi Allahu Akbar Apa dia? Wajib kita meloknya nengel Yang nengel kita Yang nengel kita Kita itu kita yang sholat Bukan samping kiri Bukan samping kanan Jangan besar-besar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nganggu yang kanan kiri Jadi imam begahu Nah eh Jadi angkat suago Tapi jangan keras ke Keras-keras sampai mengganggu Nah jadi satu Pas tahiyat Kita wajib nengel Jadi jangan juga kita besi-besi At-ta'iyat At-ta'iyatul mubarakatuh Tidak Eh wajib nengel Sama seperti fatihah Satu Wajib nengel Nengel Nomor dua Wajib kita perhatian Sama hurufnya Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah Kita dilarang untuk Salah menyebut huruf Alhamdulillah 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 Maki hak kecik Bukan hak Besar Maka ditahiyat juga Samu At-ta'iyat Haknya kecik Bukan Besar Apa beda Hak kecik Samu Hak besar Kalau hak besar Itu Samu Seperti Kita nyebut huruf Hak bahasoh Kita dewek Bahwasanya Eh bahwasanya Kita berada Di rumah Nah Hak Biasa kan Hak Kalau hak Besar Hak besar Bahasoh agap Hak antu Hak goa Itu nyebutnya Samu Seperti Kita nyebut huruf Hak Bahasoh Indo Indonesia Nah Ada pun hak kecik Maka beda Mana bedanya Dari jiru Alhamdulillah Alhamdulillah At-ta'iyat Dari jiru Nah Jangan dibalik Kita ini Banyak terbalik Hak kecik Seperti Hak biasa Huruf Indonesia Kalau hak besar Dia jiru Alhamdulillah Itu Apa namanya Terbalik Terbalik Jadi salah Yang benar Hak kecik Itu yang diteken Hak besar Itu yang biasa Jangan dibalik Gilekan Hak besar Diteken Hak besar Diteken Hak keciknya Biasa Itu yang salah Nah hati-hati Jadi Karena Tahiyat Bacuannya Itu bacuan Wajib Maka Samu Hukumnya Seperti kita Macau Fatihah Satu Wajib Kita Nengel Dua Perhatikan Huruf Dua Tapi So Salawat Tentu Tentu maka tasdid yang ada di tahiyyat akhir juga wajib untuk kita perhatikan nah banyak itu kan, tasdid itu banyak, maka jangan kita lempeng-lempeng perhatikan, tasdid itu wajib untuk diper nah, kecuali sebagian ulama mengatakan untuk pas misal ngucap ke dua kalimat syahadat kan tasdid kan atas syahadat ya kan atahiyyatul mubarakatuh salawat atas yibatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ashadu al, nah pas dua kalimat syahadat itu kan atas tasdid ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kalau ada orang yang dia di saat mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia tidak menggunakan tasdid akan tetapi dia membacanya seperti ini ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah dia tidak menggunakan tasdid dia gunakan jelas-jelas saja ashadu anna bukan alla tapi an anna padahal nun samula dipucuk lam itu ada tasdid tasdid jadi bunyinya mana ashadu alla tapi dia macanya ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan padahal muhammadan rasulullah dipucuk ro aduh nyambung gak nyambung gak nyambung yang ditetapkan nyambung gak kalau ada orang yang dia pas tasyahud mengucap kedua kalimat syahadat dia tidak pakai tasdid maka kata ulama tidak masalah tidak apa-apa di tasyahud tapi di syahadat tapi sebelumnya wajib jadi kalau sebelumnya attahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatunillah assalamualaika assalamualaika ayyuh ayyuhannabiyyuh warahmatullahi wabarakatuh assalamualaina wa'alaibadillah hissalin ashadu anna boleh ashadu anna boleh ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan boleh wa ashadu anna muhammadan juga boleh nah ini ini namanya tasyahud tasyahud itu cuma sampai dua kalimat syahadat ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ini namanya tasyahud nah kemudian setelah tasyahud ada rukun qawli yang lain namanya sholat sholawat jadi sebenarnya terpisah tasyahud dari mulai atahiyyat sampai ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah itu namanya tasyahud setelah tasyahud maka wajib kita membaca sholawat sholawat yang wajib dibaca itu minimal allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad kalau dia nak maki sayyidina bagus boleh allahumma salli ala sina muhammadin wa ali sayyidina muhammad boleh kalau dia nak nampak ustaz boleh tak boleh dan sholawat yang paling afdol untuk dibaca begitu kita tasyahud akhir adalah sholawat ibrahimiyah namanya sholawat ibrahimiyah kenapa sholawat ibrahimiyah karena disitu ada sholawat kepada nabi juga melo sholawat nabi ibrahim nabi ibrahim ini berdoa ceritonya ini ada cerito cerito ini bukannya al-kisah cerito adonian nah beliau ini berdoa wajal li risana syidkin fil akhirin ya Allah aku minta kepadamu supaya meskipun aku meninggal maka namaku maka kisahku maka perjalananku maka perjuanganku masih dikenang oleh umat-umat manusia setelahku berdoa diyo karena kan hidup ceri cerito nah kita ini lagi hidup lagi muat cerito lagi muat cerito untuk kita yang punya buku kita yang punya pena kita apa yang kita lakukan keibarat kita nulis di buku yang kita punya deh kalau cerito yang kita gawike itu bagus maka ceritanya bagus kalau yang kita gawike buruk maka ceritanya buruk cerita bagus cerita buruk buruk bagusnya cerita punya kita makmano kita nyalani hidupnya kita nah maka disini cerita yang kita sudah tuliskan tadi bakal dibaca wong bakal dibaca wong namanya riwayat hidup kapan wong maconya sudah kita mati kalau wongnya masih hidup buat apa digingok ibe pelnya nah ingat ingat ah tidak bagus tidak cocok aku sama dia nah tidak cocok aku sama dia digingok tapi kalau sudah kita meninggal maka yang digingok yang didengar itu bakal menjadi kenangan sepanjang ya ya jadi kenangan maka nabi ibrahim minta ya Allah tolong aku khawatir kaget begitu aku meninggal yang dikenang-kenang yang tidak bagus-bagus nah nabi minta nabi minta supaya yang dikenang oleh umat manusia setelah beliau meninggal adalah kenangan-kenangan baik maka akhirnya apa Allah wujudkan Allah wujudkan cerita baik tadi dengan adonyo kita umat nabi Muhammad selalu mengenang jasa nabi Ibrahim sampai-sampai jasa tersebut kita ingat nama beliau di setiap kita di solat tidak kati nabi lain yang kita ingat kecuali satu nabi Muhammad yang kedua nabi tidak nyebut nabi Adam yang kita sebut nabi Ibrahim ini hasil doa beliau hasil doa waja'al lilisa nasib bin fil akhirin nah disini maka sunnah tidak wajib sun yang wajibnya cukup Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad titik titiknya bukannya titik Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad titik batal titik itu maksudnya disitu itu wajibnya wajib nah tapi kalau dia nak dapat pahalo lebih tambahin dengan solawat ibrahim ibrahimiyah seperti yang biasa kita baca Allahumma salli ala salli muhammadin wa ala ali muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala salli muhammadin wa ala salli muhammadin wa ala salli muhammadin wa ala salli muhammadin hamidum hamidum majid nah itu namanya solawat ibrahimiyah nah kemudian kemudian disunnahkan pastasyahud tangan kita telapak kiri lepas ke jangan digenggem lepas ke rapet bukan renggang kemudian tangan sebelah kanan bentuk tigolimo bentuk tigolimo dari awal dari mulai kita atahiyat sudah berbentuk model tigolimo tigolimo tigol tigolarab tigolarab kan tigolarab kan nah tigolimu nah model ini model ini sunnah siap kelah taruh di pucuk paha sebelah kanan tangan kita sudah siap atahiyatul mubarakatuh salawat tigolimu assalamualaika ayyuhannabiyyuh wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaina wa alaibadillahi salli ini siap terus ashadu alla ilaha illallah ngangkatnya pas illallah ngangkat sunnahnya kalau dari awal nak diangkatnya laju kalau tidak kemeng jemput model nunjuknya atahiyatul barakatuh model nunjuk terus lajulah tidak apa-apa tidak dapat sunnah tapi sunnahnya sebelum illallah masih kebawah atahiyat masih dibawah begitu ashadu alla ilaha illallah baru naik naik kemana naik kemana naik kemana sudah nah kemudian ingat sunnah 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 jangan lupa sunnah sepanjang sholat dari mulai takbir ratul ikhram sampai illallah mata kita disunnahkan untuk melihat tempat sujud dari mulai kapan takbir ratul ikhram dari pucuk sana dari awal kita sholat ngadep sholat itu mata kita diarahkan ke tempat sujud sampai ilham atahiyat sampai illallah nah begitu illallah mata kita berubah dari tempat sujud berubah ngawas kerja kerja terunjuk ashadu alla ilaha illallah noleh jingung ikukunya ashadu alla ilaha illallah ini sunnah nabi muhammad sampai kapan ngawas ini sampai salam eh sampai salam illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah allah 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 fi alam innaka hamid humaj nah dari awal sampai tashahud ngawas tempat sujud begitu illallah berubah nah mata kita ngawas ini sampai kapan sampai salam sampai sebelum salam nah kemudian disunnahkan sunnahkan ini tidak wajib setelah kita membaca fil alamina innaka hamidun majid jangan cepat cepat kita salam tapi disunnahkan kita untuk membaca doa 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 yang dibaca allahumma inni a'udhubika belum pengenal allahumma inni a'udhubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnatil mahyya wal-mamat wa min fitnatil wa min syarif fitnatil masjid dajjal wa min al-maghrami wal-ma'tham allahumma gfirli ma qoddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu meloktu nyo ya eh allahumma gfirli ma qoddam tu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma antalamu bihimini antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta hafal belum kalau idha hafal didengah antum punya hafi tinggal dilekam lemah saya ngandung hafi kambih bayan nyater allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam nak dicatat jadi nak direkam jadi allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam sudah lum sudah siap ini kamu catat jahannam muski wit kalau allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wamin azabil qabri wamin syarif fitnatil mahya wamin syarif fitnatil masih dajjal anak ulang lambat lambat allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wamin azabil qabri wamin fitnatil mahya wal mamad wamin syarif fitnatil masih dajjal wamin al-maghrami wal ma'tham allahumma gfirli ma qaddamtu wama akhortu wama asrartu wama alantu wama asroftu wama anta a'lamu bihi min ni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta artinya allahumma gfirl allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam ya allah aku berlindung denganmu agar diriku selamat dari jilatan api neraka jahann wa min azabil qabri ya allah lindungilah aku jangan sampai terkena azabku kubur wamin fitnatil mahya wal mamad ya allah jangan sampai aku mendapatkan fitnah di saat aku hidup dan di saat aku mening meninggal fitnah yang dimaksud adalah kita pas hidup gara-gara duit keluar dari agama islam na'udzubillah kita minta pas kita hidup apa yang kita hadapi jangan sampai menggoyangkan kita punya iman ada orang yang goyang imannya gara-gara duit ada orang yang goyang imannya gara-gara jaba ada orang yang parah lebih parah goyang imannya gara-gara cin yuk kanu lakinyo atau ceweknya beda agama tahan jual iman jadi jangan Allahumma ya Allah lindungilah saya jangan sampai terkena fitnah di saat saya hidup dan di saat saya meninggal pas kita nak meninggal itu macam-macam cobaan pas kita nak meninggal adoh setan nyamar jadi wong tua kita dia ngomong sama kita nak jangan kamu melo aku nyesel nian nak mak manu mak manu mak ini aku dikubu ternyato islam itu salah nah ini setan dibahayu jadi dia ngomong salah islam aku tak kalah biarlah aku yang saru makin nangis pula biarlah aku yang saru biarlah aku yang kena adab kau jangan adab dikubu nah ini fitnah ketika mati nah ini berlindung berlindung denganmu ya Allah dari fitnah dajjal kalau ketemu dajjal kita minta kita dijagoi iman kemudian dan ya Allah aku berlindung jangan sampai pas kita di dunia hidup banyak utang minta supaya jadi jadi wong yang jangan banyak banyak utang kalaupun ada utang kita baca bayar ini kan kadang-kadang nak sekayo-kayo kita biasanya ada utang apalagi yang miskin jadi minta supaya kalau pun ada utang minta cepat kita diberikan kekuatan bantuan kemudahan untuk dibayar juga kita minta perlindungan dari Allah jangan sampai kita selalu diposisikan ke tempat-tempat yang kita bisa melakukan doso melakukan maksian bagus doanya Ya Allah lindungi dari api neraka Ya Allah lindungi dari adab kubur Ya Allah lindungi dari fitnah itu fitnah mati Ya Allah lindungi dari fitnah da dajjal Ya Allah lindungi kalau punya utang pacat kusahu kalau punya utang jangan banyak-banyak Ya Allah lindungi aku jangan sampai aku aduh di tempat-tempat yang berpeluang aku ngaku kendo doso sudah kemudian ampunilah segala dosaku ampunilah segala dosaku doso yang telah aku kerjakan atau yang belum aku kerjakan doso yang aku sembunyi melakukannya atau aku terang-terangan di dalam melakukan dosa tersebut dan ampunilah seluruh dosa yang mungkin aku tidak tahu bahwa itu itu doso kita ini kan istighfar gara-gara kita tahu itu itu doso maka kita minta ampun nah ada doso yang kita anggap itu bukan doso tidak bakal kita istighfar kita anggap biasa ngomong itu kadang-kadang kita anggap biasa tidak boleh berdoso itu kalau salah ini benar makin ngomong udah ngomong diomong ingat ini ini itu berdoso ini nyolala bukan aku kalau nyolala nyolala namanya fitnah nah itu berdoso jadi kita minta kepada Allah pengampunan dari seluruh dosa yang Allah tahu yang Allah mengetahui yang mana kita tidak tahu bahwa itu itu bagian daripada doso ini doa bagus untuk dibaca sebelum kita salam maka baca doa tersebut Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal-maman wa min syari fitnatil masih dajjal wa min al-maghrami wal-ma'tham Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akharto wa ma asrarto wa ma alantu wa ma asroftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha ila antal diulangi apa 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 setelah baca doa setelah baca doa baru kemudian kita salam assalamualaikum yang pertama itu wajib yang kedua itu sun sunah assalamualaikum warahmatullah warahmatullah itu sunah yang wajibnya assalamualaikum nyuh assalamualaikum wajib warahmatullah nyusun sunah assalamualaikum warahmatullah noleh nyuni sunah tidak wajib disunahkan noleh tadi sampai pipi kanan kira-kira terjingok oleh wong belakang kalau ada wong kalau katik wong jangan dipaksa nyingok oh jingok ke tolong jadi apa namunya sunah kalau di belakang itu ada wong kira-kira pipi ini pacak terjingok assalamualaikum warahmatullah yang bergerak ini palak jangan dadah kalau dadah bergerak maka batal solat ini wajib assalamualaikum yang pertama warahmatullah itu sun sunah ngadep kanan juga sun sunah kemudian noleh assalamualaikum warahmatullah galo-galonya ini sunah assalamualaikum yang kedua sunah warahmatullah yang kedua sunah noleh ke kiri juga sun selesai daripada pelajaran solat insyaallah kalau ada pertanyaan silahkan ilmu yang kita dapat kepada hasil yang hari ini insyaallah menjadi milik berkah amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu gijat